Kebakaran yang terjadi di kampung padat penduduk di Labongan Jawa Timur menyebabkan dua orang tewas. Mereka merupakan ibu dan anak yang terjebak kobaran api. Sementara sebuah warung makan ayam goreng di Jakarta Selatan, Ludes, dilalap si jago merah. Api yang menyambar di kabel saluran udara sempat menyebabkan percikan api. Sebuah rumah makan ayam goreng di Jalan Senayan, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ludes terbakar kamis pagi. Kencangnya angin membuat kobaran api menyambar kabel saluran udara hingga menyebabkan percikan api. Petugas dari suku Dinas Penanggulangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan mengerahkan tiga unit mobil dan sebelas personil untuk memadamkan api. Menurut warga sekitar, kebakaran diduga berasal dari kompor saat karyawan sedang memasak. Beruntung, tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kebakaran ini. Tapi tadi saya ketemu sama yang punya warung kepeknya, katanya sih dia juga baru dapat kabar dari awalnya, katanya anak buahnya yang duluan ke warung. Sebetulnya sih, katanya lagi manasin apa. Sementara kebakaran yang menghanguskan dua rumah di kampung padat penduduk di Lamongan, Jawa Timur pada Rabu pagi menyebabkan dua orang tewas. Korban bernama Hanis Lestari dan anaknya Naja. Keduanya tewas lantaran tidak bisa menyelamatkan diri akibat terjebak kebaran api. Menurut keterangan seorang korban selamat, kebakaran terjadi sekitar jam 3 pagi. Awalnya, api muncul dari rumah Hanis. Jasad ibu dan anaknya yang tewas sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara hingga Rabu siang, petugas pembadam kebakaran belum mengetahui asal mula api. Peristiwa kebakaran ini masih dalam penyelidikan petugas Flores Lamongan. Dengan ikutan CNN Indonesia. Petugas Damkar harus menggunakan tandu yang diikat pada tali untuk menurunkan lansia sakit dari lantai dua rumahnya. Tidak akan serupa juga dilakukan petugas Damkar Cilegon, Banten. Saya menurunkan seorang pekerja bangunan yang tersengat. Aliran listrik saya sedang memperbaiki atap sebuah gudang. Nasib Nas menipa pekerja bangunan bernama Subur. Warga Pandeglang Banten ini menderita sejumlah luka akibat tersengat aliran listrik ketika sedang memperbaiki atap gudang farmasi milik Ginas Kesehatan Kota Cilegon pada Rabu Siang. Korban diduga menyentuh batang bambu yang menempel pada kabel udara bertegangan tinggi. Sengatan listrik ini membuat korban terpelanting dan tergeletak di atap gudang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kota Cilegon dibantu teknisi PLN harus menggunakan tali untuk mengevakuasi korban dari atas atap. 30 menit berselang, korban bisa diturunkan dari atap gudang. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Kasus kecelakaan kerja ini kini dalam penyelidikan personil Polres Cilegon. Kondisi korban itu ada luka-luka di bagian jauh sama luka-lepangnya. Berarti mengalami luka bakar Pak? Iya. Tapi masih dalam kondisi... Alhamdulillah masih bisa ketolong. Dari ibu kota, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan mengevakuasi seorang lansia yang sedang sakit dari lantai 2 sebuah rumah di Jalan Swadaya 1, Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu Siang. Petugas harus menggunakan tandu yang diikat tali untuk menurunkan pria berusia 58 tahun tersebut lantaran akses tangga menuju ke lantai 2 sempit dan curam. Setelah diturunkan, lansia kemudian dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo menggunakan ambulans milik Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia